Kali ini kita mau membahas materi tentang isomer pada hidrokarbon Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih isomer itu Jadi isomer itu adalah molekul dengan rumus kimia yang sama Tetapi memiliki susunan atom yang berbeda-beda Maksudnya gimana kak? Misalkan kita bahas tentang isomer alkana dulu Isomer alkana Kita ambil alkana-nya misalkan C5 C5 hanya kan 2N plus 2 berarti hanya adalah 12 Nah untuk normalnya C5H12 itu bisa kita susun seperti ini C-nya 5 Ya kan? Nah susunan rantai lurus seperti ini kita sebut atau kita namai dengan nama N pentana Selanjutnya kita ubah susunannya biar gak lurus Misalkan 1,2,3,4,5 Kita hilangkan satu rantainya lalu kita pindah sebagai percabangan disini Kemudian ini kan sama-sama C-nya ada 5 Selanjutnya kita coba kasih nama Cara penamaannya adalah dengan mencari rantai terpanjangnya Nanti terpanjangnya berarti ini Penomeran dari sini ya Karena paling dekat dengan cabang Berarti nanti namanya adalah 2 cabangnya metil Butana Nah itu masuk ke dalam isomer alkana Paham ya? Coba kita contohkan lagi Misalkan kita potong lagi rantainya menjadi C-nya 3 ke bawah 1 ke atas 1 Kalau seperti ini berarti kita tentukan rantai utamanya dulu Lalu disini ada cabang Kemudian kita beri nomor Penomeran berarti bisa dari mana aja Kita ambil dari kiri 1,2,3 Berarti nanti namanya adalah 2 dimetil Karena cabangnya ada metil sebanyak 2 Dan letaknya sama berarti 2,2 ya 2,2 dimetil Kemudian rantai panjangnya adalah 3 Berarti propana Nah ini Susunan N pentana 2 metil butana 2,2 dimetil propana Merupakan isomer Merupakan isomer Dari C5 H12 Atau pentana Nah, paham ya? Paham ya? Berarti ya? Selanjutnya kita membahas tentang isomer dari alkena Alkena punya rungu CN H2N Misalkan, oke alkena sebelumnya diketahui itu adalah rangkap 2 ya Misalkan kita pakai C5 H10 Kita buat isomernya Yang pertama kita buat rantai panjangnya dulu C-nya ada 5 ya 3,4,5 Kemudian Karena dia rangkap Berarti salah satu Dikasih rangkap Namanya adalah Penomeran kan dari yang rangkapnya paling dekat Berarti nomor dari sini ya Maka 1 Pentana Isomer yang kedua Kita tulis 3,4,5 Rangkapnya tak pindah ke sini Menjadi 1 2 3,4,5 Dari sini juga sama ya 1,2,3 Panjangan ke kanan Berarti penomeran dari kiri Maka namanya menjadi 2 Pentana Sekarang coba kita geser Rangkapnya Kesebelahnya lagi Misalkan berarti ke sini Penomeran dari mana? Penomerannya dari sini Namanya apa? 2 Pentana Sudah ada ya Berarti gak boleh Berarti sudah tidak bisa digeser lagi Berarti selanjutnya Kita coba potong Lalu jadikan percabangan Menjadi Seperti ini Rantainya 4 Cabangnya taruh di sini Rangkapnya taruh di kiri Kalau ada seperti ini Berarti Kita ambil rantai terpanjangnya dulu Lalu nomornya dari sini Ya Kemudian namanya menjadi 2 Metil Karena punya cabang metil Lalu nomor rangkap 1 Bu Tena Selanjutnya Rangkapnya Apakah bisa dipindah? Kita coba Seperti ini Seperti ini Rantai terpanjangnya adalah ini Kemudian Ini adalah cabang Nomornya kita ambil dari kanan Satu Dua Tiga Empat Maka namanya menjadi Tiga Metil Dua Bu Tena Apakah sudah ada? Belum ya? Tiga Metil Coba kita cek lagi Sebentar Oke Penomeran Sepertinya masih ada kesalahan Kenapa? Coba kita tinjau Sebentar Kita kan bikin Rantainya 4 Kemudian di sini cabang Di sini adalah Rangkap Tadi kita sudah tentukan Rantai terpanjangnya Itu adalah yang ini ya Lalu kita mau Mengasih penomeran Kalau dari kanan Penomeran Satu Dua Rangkap Ada di nomor Dua Kalau dari kiri Satu Dua Ternyata juga Dari kiri Berarti selanjutnya Kita pakai Opsi yang lain Yaitu Ambil yang Percabangannya Paling dekat Kalau dari kanan Itu Berarti Percabangan Ada di nomor Tiga Ya kan? Tapi kalau dari kiri Percabangan Ada di nomor Dua Berarti kita ambil Penomeran Dari kiri Menjadi seperti ini Makap Namanya adalah Cabang Yaitu Dua Metil Kemudian penomeran Dari rangkapnya Yaitu Dua Bu Tena Selanjutnya Kita buat lagi Sepertinya masih bisa Misalkan disini cabang Lalu disini Rangkap Rantai terpanjangnya Adalah ini Kemudian ini cabang Penomeran berarti Dari sini Maka Maka namanya menjadi Tiga Metil Satu Bu Tena Nah Kira-kira ini adalah Isomer Dari C5H10 Kalau kalian masih penasaran Barangkali masih ada lagi Kalian bisa cek Dipindah-pindah aja Cabang Ataupun Rangkapnya Barangkali nanti ada Isomer Lagi Selanjutnya Kita akan bahas tentang Isomer Alkuna Alkuna Itu adalah Rangkap Tiga Misalkan Isomer Alkuna Itu Punya Rumus CN H2N Min 2 Isomer Alkuna Itu sama Aja Dengan Namanya Isomer Alka Diena Mungkin nanti Kita akan lebih Bahas Di part berikutnya Misalkan disini Kita akan contohkan C6 H10 Kita buat Isomer Dari C6 H10 Yang pertama C nya ada 6 Kita gambarkan terlebih dahulu 1,2,3,4,5,6 Kita utamakan Yang lurus dulu Nah Kemudian Ini kan ada Rangkap Tiga Berarti kita tambahkan Rangkap disini Namanya menjadi N Eh sorry Karena Rangkapnya Ada di kiri Berarti Penomeran ada di kiri Yang paling dekat Dan seterusnya Nanti Namanya Berarti 1 Heksuna Benar ya Lalu Kita coba Pindahkan 1,2,3,4,5,6 Rangkapnya Kita pindah disini Penomeran tetap Dari kiri Nanti Namanya Menjadi 2 Heksuna Lalu Kita tulis lagi Rantai panjang Rangkapnya Kita geser Kalau Rantainya Digeser Kita bisa Dari kanan Atau kiri Misalkan Kita ambil Dari kiri Nanti Namanya Menjadi 3 Heksuna Selanjutnya Rantainya Kalau kita pindahkan Sudah gak bisa Berarti Kita coba Jadiin cabang 3,4,5 Kita taruh cabang Misalkan disini Cabang Lalu Rantai Tiga Taruh disini Berarti Rantai utamanya dulu Kita tentuin Yang ini ya Lalu penomeran Lalu penomeran Penomeran berarti Dari sini Maka Namanya Menjadi 3 Metil 1 Pentuna Selanjutnya Selanjutnya Kita bikin Lagi Cabangnya Kita coba Geser Kesini Tapi Rangkapnya Tetap Selanjutnya Kita Tulis Rantai Terpanjangnya Dulu Lalu Ini adalah Cabang Kemudian Penomeran Masih tetap Dari kiri Namanya Menjadi 4 Metil 1 Pentuna Selanjutnya Kita Masih Bikin Cabang Lagi Itu 2 3 4 5 Kemudian Kita Coba Pindah Rangkap Jadi Seperti Ini Lalu Rantai Terpanjangnya Adalah Yang Ini Penomeran Tetap Dari kiri Karena Kita Utamakan Nomor Rangkapnya Yang Terdekat Dulu Baru Cabang Berarti Menjadi 4 Metil 2 Pentuna Lalu Yang Terakhir 3 4 5 Kemudian Cabangnya Sepertinya 5 sudah Tidak Bisa Kita Buat Cabang Disini Lalu Kita Tambahkan Rangkap Disini Maka Ini Rantai Terpanjang Kemudian Ini Cabang Penomaran Dari Sini Nantinya Menjadi 3,3 Dimetil 1 Butuna Nah Nanti Kalian Bisa Cek Apakah Masih Ada Isomer Dari C6 H10 Tapi Sementara Cukup Sampai Sini Aja Untuk Isomer Dari Heksuna Nah Kemudian Yang perlu Kita Ketahui Al-Kadiena Itu Memiliki Rumus Kimia Sama Dengan Al-Kuna Yaitu CN H2N Min 2 Bedanya Apa Bedanya Kalau Al-Kadiena Itu Memiliki Rangkap Rangkap 2 Sejumlah 2 Contoh Misalkan Kita Punya C5 Kalau C5 Maka Hanya 2N Berarti 10 Dikurangi 2 Berarti 8 Nah Kalau Misalkan Yang ditanyakan Adalah Isomer Al-Kadiena Dari C5 H8 Maka Langkah Pertama Kita Gambarkan Dulu Rangkai Lurusnya C 5 1 2 3 4 5 Kemudian Kita Berikan Rangkap Di Sini Kemudian Kita Beri Penomeran 1 2 3 4 5 Berarti Nanti Namanya Adalah 1 2 Penta Diana Nah Kalau Misalkan Kalian Disuruh Nambahin H Maka Perlu Diingat C Punya Tangan 4 Nah Untuk Di Nomor 1 Itu C Sudah Dipakai Tangannya Sejumlah 2 Berarti Sisa 2 Tangannya Berarti Kita Tambah H 2 Untuk Yang C Di Nomor 2 Sudah Kepakai Semua Berarti Kita Tidak Perlu Tambahkan H Untuk C Yang Nomor 3 Kita Tambahkan H Satu Yang 4 Kita Tambahkan H 2 Dan Yang Kelima Kita Tambahkan H 3 Kemudian Kita Bisa Ubah Untuk Isomernya Menjadi Seperti Ini Kita Masih Menggunakan Rantai Lurus Tetapi Rangkapnya Kita Coba Ubah Atau Coba Geser Nah Jangan Lupa Tata Nama Untuk Penentuan Rantai Terpanjang Atau Penomeran Itu Diambil Dari Cabang Terdekat Sorry Diambil Dari Rantai Rangkap Yang Terdekat Atau Cabang Yang Terbanyak Ada Urutannya Yang pertama Sesuai Dengan Rangkap Yang Terdekat Dulu Kalau Misalkan Posisinya Sama Kanan Dan Kiri Maka Kita Cari Cabang Yang Terbanyak Nah Kalau Ada Seperti Ini Berarti Penomeran Tetap Dari Kiri 1 2 3 4 5 Namanya Adalah 1 3 Penta Diena Selanjutnya 3 4 5 Taruh Sini Nah Untuk Yang Selanjutnya Ini Sebenarnya Kita Bisa Dari Kiri Atau Kanan Penomerannya Sama 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 Sini Kita Dari Kiri Sama Maka Nanti Namanya Adalah 1 4 Penta Diena Kemudian Karena Sudah Eh Masih Bisa Digeser Atau Tidak Sepertinya Masih Kita Coba 3 4 5 Kita Geser Kesini Penomeran Dari Sama Ya Ini Bebas Penomeran Dari Mana Kita Ambil Dari Kiri Aja Nanti Namanya Adalah 2 3 Penta Diena Selanjutnya Karena Sepertinya Sudah Tidak Bisa Rantai Lurus Berarti Kita Kasih Cabang Yang Panjangnya Kita Berikan 4 Kemudian Kita Kasih Cabang Lalu Rantai Rangkapnya Taruh Disini Kalau Seperti Ini Berarti Namanya Dari Kiri 1 2 3 4 Nanti Namanya Menjadi 3 Mepil 1 2 Buta Diena Selanjutnya Masih bisa Rantai 4 Cabangnya Kita Pindah Rangkapnya Kita Pindah Pinggir Penomeran Dari Kiri Karena Rangkap Terdekat Dan Ada cabang Terdekat Nanti Menjadi 2 Mertil 1 3 Buta Diena K